Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel file yang terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheels. Nah, jadi episode kali ini kita akan kembali lagi ke notif. Dongkrong otomotif, kebetulan gue disini udah ketemu sama Mas Jason lagi, apa kabar bro? Maik dong, maik dong, aman. Nah, jadi, kita ngobrol-ngobrol, mana kita udah nge-review mobilnya nih. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik link di atas. Nah, singkat cerita adalah ada ilmu yang bisa gue pelajarin nih dari Doi. Dan menurut gue, itu nggak bisa untuk gue simpan sendiri. Kayaknya kita harus share ilmu dari si Jason ini ke kalian semua. Jadi, kita akan nongkrong otomotif bareng sama Jason. Dan ini dia. Oke, gimana bro? Gimana Arna? Gimana nih? Gimana, gimana? Kayaknya deng kurang ya. Kayak deng kurang ya, Boya? Sama-sama dimodif lah. Beda, beda. Nggak pendek. Jadi, ini ibaratnya dari belakang nih, kalian bisa lihat. Ini yang disebut dengan Statis versus Airsus. Dia bisa turun sampai bawah banget. Sedangkan gue nggak udah segitu doang sih. Sedih sih. Pulang aja kali ya? Jangan. Lebih nyaman nyamanin ini loh. Kalau dinaikin. Kalau dinaikin? Tuh. Jadi, lo menyesal pakai Airsus? Ada dikit lah. Dikit ya? Dikit. Oke, kita langsung masuk ke topik kebahasan utama. Yaitu adalah, Uang Sekolah Untuk Jason. Sekolah apa nih? Sekolah ini maksudnya? Sekolah Modifikasi Mobil. Boleh, boleh. Boleh dong lo ceritain awalnya, dari lo awal mulai modifikasi sampai menurut lo, gue banyak nih. Oh, banyak. Uang sekolah ini. Gimana? Kalau ngomongin uang sekolah ini, ibaratnya tuh udah bisa dapetin satu lagi lah. Satu lagi mobil ini? Iya. Ini tuh sekitar masih 150-an lah ya? Sekarang. Kalau dulu mungkin kayaknya 200 ya. Kalau lo gak salah. Berarti uang sekolah lo hampir 200 juta? Iya, jangan disebut lah. Pokoknya satu mobil. Jangan disebut. Karena kan prosesnya kesini tuh, gak langsung dari A langsung B. Langsung jadi kayak gini gitu ya? Dari A tuh belok-belok dulu. Coba dong, lo kasih cerita dong. Cerita storytelling tentang awal dari lo modifikasi. Dari lo minta izin sama orang tua lo buat modif. Tertarik-menarik nih, menarik. Menarik, menarik banget. Kita ceritakan. Pertama, kalau modif itu, gue ganti pelak doang. Awal pertama. Awal pertama. Itu pun, ditemenin bokap gue. Nah, ini tuh masih buta banget. Oke, pelak apa nih yang cocok untuk mobil kayak gini. Yaudah, ganti. Alakadarnya aja ganti-ganti. Ngerasanya tuh belum cukup. Tapi setelah ganti pelaknya tuh, menurut lo tampilan mobil lo berubah apa nggak? Berubah. Cuma tidak seperti yang gue inginkan. Memang dasar sifat-sifat manusia ya? Tidak pernah puas ya? Bener. Oke. Yaudah, ganti. Abis itu kedua tuh kenapot. Oke. Cari orang. Kebetulan tuh lucunya, bokap gue potong rambut nih. Di sebelahnya ada bengkel. Nih, kenal pot. Kayaknya tuh bengkelnya bisa dibilang bukan banyak kenal pot sih. Variasi. Nih, katanya. Coba kontek. Yaudah, gue kontek orangnya langsung. Kontek-kontek. Nah, berawal dari situ. Oke. Permodifan dimulai. Karena gue belum punya ibaratnya mentor dalam modif mobil. Hmm. Yaudah, gue cuma percaya sama itu orang. Karena dia kan orang bengkel. Yaudah lah, gue cerita aja mas. Saya mau ini. Saya mau begini. Yaudah, lu sama gue aja. Ternyata, yang gue tangkap adalah, lu jangan percaya sama orang tuh kayak terlalu cepat lah. Karena kita butuh juga saat itu. Hmm. Yaudah, gue dari situ tuh, mungkin mau 2 tahun atau 3 tahun, setiap gue pengen modif misalkan, sesimpel misalkan, kalau jaman dulu kan ada plat yang bisa, Yes, naik turun. Sesimpel itu kayak mas, gue mau ganti ini katanya. Ada, ada, lu ke bengkel aja ke bengkel. Jadi langganan, tapi gue gak mikir kalau gue tuh, kok gue ditipu? Gue gak, karena gue tuh kan langgan. Tapi lu udah bisa nge-claim diri lu sendiri bahwa sekarang, lu merasa tertipu berarti ya? Sangat. Oke. Cuman kalau gak sama dia, siapa lagi gitu kan saat itu. Bodohnya gue tuh gak, oh gue harus bandingin dulu ke bengkel ABC nih. Kalau gue langsung percaya, bayar, udah kelar gitu kan. Nah, dari situ, gue mau rocket bunny. Konsepnya rocket bunny kalau ini kan. Karena gak ada fiesta. Masih masuk lah ya, Amerika lah ya. Iya, Amerika. Gue curhat lah ibaratnya, mas gue gini-gini, yaudah kata dia, sama gue aja gampang gitu. Menurut kita kan karena gue nya, lagi berapi-api nih, wah, wah dia bisa nih katanya. Dia cepet nih katanya, dua minggu katanya. Yaudah mas, kerjain mas. Dikerjain nih. Beneran dikerjain lu? Iya. Bukan mobilnya doang dikerjain. Go-go-nya juga. Oke. Jalan dua minggu kok belum kelar. Nah, kesalahan gue juga, walaupun bengkelnya deket, gue tuh gak pernah ngontrol. Oh, lo gak pernah datang ke bengkel untuk melihat mobil lo? Prosesnya gimana? Prosesnya sampai berapa persen. Itu gue gak pernah. Oke. Hanya mas, kirimin foto, kirimin foto. Nah, setiap kali foto juga, kok aneh. Apa? Gak ada perubahan atau gimana? Ada perubahan, cuman kok di hati gue tuh kok kayak aneh gitu. Ada yang ganjel gitu ya. Oke. Yaudah lah. Percaya aja gitu saat itu. Pas jadi, kacau. Pas pertama kali jadi? Pertama kali jadi. Ini ada fotonya ya? Ada, nanti gue. Nanti gue lampirin fotonya. Oke. Itu pertama kali jadi tuh kayak gitu tuh? Pertama kali jadi langsung. Yang warna biru itu ya? Betul, biru. Karena kan bawaan warnanya kan biru. Itu berapa lu keluarin waktu itu biaya? Itu sama. 40-an. 40 juta? Betul. Oke. Itu biaya selalu. Menurut gue lucu sih? Spoilernya lucu sih? Nah, banget. Karena sesuai yang gue kirim tuh gak seperti itu. Terus gue sempat nanya, Mas, ini kenapa begini-begini-begini? Terus dia tuh ibaratnya kayak self-defense lah. Enggak, yang di foto itu ada yang kurang gitu. Menurut dia. Oh, jadi dia improvisasi? Betul. Dia ceritanya inisiatif. Oh, kalau ini dibikin lebih besar, kayaknya lebih bagus gitu. Nah, kalau yang gue tanya, kayak di foto itu kayak, Oh, ini tuh salah menurut dia. Oke. Jadi dia buatlah menurut dia. Yaudah. Mau gak mau kan karena udah keluarin uang juga. Yaudah lah. Pasrah akhirnya lo. Pasrah, tetap aja dipakai. Oke. Berapa lama tuh lo pakainya waktu itu? Eh, waktu itu kan janji 2 minggu. Berapa lama ternyata? Aslinya, 3 bulan juga. 3 bulan juga. 3 bulan. Oke, ya kalau untuk estimasi waktu, menurut gue, it's okay lah. Iya, iya. Cuman hasilnya yang gak sesuai sama mauan lo. Dan ketika lo komplain ke bengkelnya pun, Ya dia juga gak bisa ngomong sebenernya. Dia malah nge-defense aja gitu kan. Ya udah, ini bagusnya begini, gini-gini. Dan oke, ngerti gue, paham. Oke, abis itu lo pake berapa lama tuh? Kalau gak salah 6 bulan nih. Kalau gak salah ya. Karena gue abis itu, ini jadi inspirasi gue juga sebenernya. Oke, apa nih? Om Kiki. Om Kiki Anugrah. Betul. Dia kan pertama kali Rocket Bunny tuh. Iya, sebenern. Yang Toyota 86. Iya. Mas, mau nanya-nanya. Oh, boleh? Gue minta referensi bengkel sama dia. Bengkel mana aja yang custom yang bagus. Dia sebutin beberapa sih. Ada beberapa, ada yang di Bandung, ada yang di sini. Gue coba kontek. Nah, nominasi-nya dua nih. Si Vino Plat sama ini, Brilliant. Kenapa gue beli Brilliant? Karena Vino-nya full. Oh, karena emang saking bagusnya, mungkin saking pelayanannya oke, akhirnya jadi banyak ngantri. Pas gue kontek Brilliant ini, Mas Haris bisa langsung masuk sesuai jadwal. Ya udah, dikerjain sama dia. Oke. Nah, dari situ, gue percayanya yang gue belajar itu, gue tanya dulu, Mas, coba lu liatin hasilnya ke gue yang pernah dikerjain. Oke. Portfolio-nya lah ya? Iya, betul. Portfolio-nya gue liatin. Oh, dia mengerti nih konsepnya, apa yang gue mau. Yaudah, kerjain-kerjain lah abis itu. Tapi dengan tetap konsep yang sama, Rocket Bunny? Rocket Bunny, tetap. Karena kan gue udah main Rocket Bunny. Nah, dari situ lah, gue, oh, gue harus belajar nih. Lo jadi lebih bawel kayaknya ya? Bener. Gue lebih mas, ini gini, gini, gini. Lebih ngerti kan? Tapi kalau dibilang lebih ngerti, itu juga, ya improve. Cuma tidak segitunya lah. Masih ada yang gue pelajari. Setidaknya, kesalahan lo sebelumnya, yang lo gak pernah, ngeliat mobil lo ke bengkel, terus lo diem-diem aja, itu gak lo ulangin lagi gitu kan? Betul, betul, betul. Yaudah, akhirnya gue jalanin aja. Cuma, setelah itu juga masih ada juga sih, hal-hal yang seperti itu. Cuma, tidak sebodoh yang pertama lah, ibaratnya. Apa lagi contoh? Ersus? Enggak, kalau Ersus aman. Oh, Ersus aman. Akasia. Oke, emang udah sama ahlinya ya? Betul. Cuma yang lo gak tau itu adalah, ternyata Ersus itu gak senyaman itu. Nah, itu dia. Itu sebenarnya kalau itu, emang kesalahan gue sih. Lebih ke ini sih, karena kan menurut gue ya, selera sama rasa kan beda-beda tiap orang. Bener, bener, bener. Kayak gitu. Berarti lebih ke, lo ternyata, oh, Ersus itu gak senyaman ini ya? Betul. Cuma ibaratnya dia menang keren lah, di parkiran. Cuma kalau sekarang sih, kalau gue liatin, Ersus sih sekarang udah pinter-pinter lah orang. Kalau buat kaki-kaki itu kan. Yes, yes, yes. Udah lebih berkembang lah dibanding dulu. Tapi lo kampung gak sih, kalau misalnya pasang Ersus? Maksudnya kayak, misalnya lo punya next mobil selanjutnya, dan lo memodif lagi, lo mau gak kira-kira pakai Ersus? Karena gue naiknya ini, gue mungkin kapok. Cuma gue nyobain mobil temen gue, Ersus, nyaman banget. Oke. Nah, itu sebenarnya yang harus dipulik lah. Dipelajari. Apa nih bedanya? Ersus yang gue pakai, sama Ersus yang orang pakai. Padahal mereknya sama. Padahal mereknya sama? Iya, cuman beda mobil. Dia Civic. Mungkin karena bobot kali ya? Nah, gue juga mikirnya ke situ. Karena gue pernah bawa mobil ini, mengisi barang, yang emang ada banyak, enak mobilnya. Oh, ya berarti? Gue bingung, kenapa enak? Mungkin pas gue taik balik, kalau Ergen kan ibaratnya universal lah. Yes. Itu. Karena bobotnya ya, berarti ya. Kalau Ersus yang udah khusus Ford Fiesta, kan dia pasti udah ngitungin bobotnya sekian-sekian. Yes, tapi gue gak tau deh, ada gak ya Ersus yang khusus untuk Ford Fiesta ya? Ada. Ada juga ya? Cuman ya emang, harganya lebih mahal. Pricy banget. Banget? Berarti bisa 2 kali lipat loh? Bisa. Bisa, bisa, bisa. Bahkan lebih loh. Bahkan lebih ya? Bahkan lebih. Oke. Apa lagi mas? Belajar lo nih apa lagi nih? Selama lo memodifikasi. Tapi sebelumnya, Boy, gue pengen kasih apresiasi yang luar biasa buat mas Jason. Karena gak banyak orang yang mau untuk memulai. Karena menurut gue, modifikasi itu, ya sama kayak kita sekolah sih. Lo gak akan pernah bener kalau lo gak pernah salah. Jadi, pengalaman lo itu, itu bakal jadi guru yang paling berharga buat lo. Betul. Sekalipun, antara ya, biasanya kalau orang udah kayak gini, itu ada 2 pilihan. Yang pertama, itu dia bakal modifikasi lagi, bakal lebih deep lagi. Mungkin kalau tadinya cuma segini-segini doang, bakal lebih banyak sektor lagi yang dimodif. Itu yang pertama. Atau yang kedua? Mundur. Bubar. Udah. Bubar udah? Takut. Udah gue gak mau disk mobil lagi. Udah beli mobil, cebret. Udah buat alat transportasi aja. Ya, aman. Buat kemana-mana, udah selesai. Kayak gitu. Dan kalau lo kira-kira jatohnya kemana nih? Pertanyaan susah juga nih. Pertanyaan susah juga ya? Kadang mau lanjut, kadang mau berhenti. Oh, berarti masih tarik ulur lah ya? Iya lah, bingung lah. Nikmatin dulu berarti? Iya, nikmatin. Kalau gue sih sekarang nikmatin yang ada dulu, udahlah lah. Gak usah tambah-tambah dulu lah. Sekarang gini, lo kan udah pernah menjadi korban nih. Kasarnya nih, korban dari dunia modifikasi gitu ya. Lo punya saran gak sih? Dari lo pribadi deh, lo punya saran atau kalau misalnya kalian mau modif, kalian tuh harus perhatiin ini, ini, ini. Nah, itunya ada gak? Banyak sih sebenarnya. Coba boleh disampaikan deh. Kalau saran gue, ibaratnya ini tuh kayak usaha ya? Usaha? Berarti harus bikin PT dulu dong. Konsepnya aja. Jadi kita mau modif mobil nih. Apa sih yang kita mau, yang kita dapet tuh misalkan, kalau misalkan ada orang, oh gue maunya ngebut, cuman, dilihatnya tuh kayak mobil biasa. Ya ibaratnya ganti pelak lah. Oke. Atau yang ekstrim. Ada juga yang ekstrim. Yang sampe, uh, semuanya dirombak. Sampe gak keliatan. Chamber gang, chamber gang gitu kan? Enggak, itu belum chamber gang. Ini masih yang, ini apa ya? Ini mobil apa nih basicnya? Gak tau. Oh. Atau yang kayak chamber gang gitu lah ibaratnya. Yang dibikin. Yang kita mau tuh apa sih? Kalau gue, lo gak tau. Jadi gue ibaratnya terlalu berantakan kesana kemari. Nah, gue saran gue sih, contohnya, kalau yang banyak di Indo kan racing look lah. Yes. Tai look. Apalagi mobil-mobil Honda. Oh, lo mau racing look? Yaudah. Lo berpatok satu mobil itu. Satu aliran itu lah ya? Satu aliran lah ibaratnya, biar track lo tuh ada. Gak buta-buta amat. Yaudah, dari situ lo mulai cari tau apa sih yang perlu gue ganti pertama dan dimana. Dimananya ini nih. Dimananya ini nih. Biar gue bisa bantu-bantu. Gue bisa bantu kasih ini sih. Jadi kalau dari Jason, yang pertama itu adalah lo harus tau dulu nih. Aliran. Modifikasi apa yang mau lo bentukkan. Yang pertama. Yang kedua, dari aliran itu lo bisa turun ke, lo bisa cari referensi nih, boy. Referensi-referensi. Misalnya kayak, lo mau bikin street race misalnya gitu kan. Yaudah, lo cari tuh mau mobil street race. Lo lihat kira-kira apa yang mau lo ganti. Yang ketiga tadi, tempat. Tempat. Dimananya nih. Dimana ini. Ini sebenarnya paling gampang, mas. Dimana? Saran dari gue ya. Ini dari gue. Cuma satu. Lo harus kenal sama owner bengkelnya. Bener juga sih. Lo harus tau, yang tadi udah lo lakuin itu bener. Portfolionya. Jadi nih bengkel ini, sudah penerjaan apa aja sih? Gitu loh. Gue gak bilang semua bengkel, ah bengkel A itu udah pasti jelek. Enggak juga. Jadi terkadang, temen-temen bengkel kita itu, apalagi di lokal ya, mereka kan juga, mereka mau nih berkarya. Tapi mereka gak dapat kesempatan, misalnya mereka gak punya customer, untuk yang bongkar sampai, kayak lo gitu kan, habis 40 juta buat bikin white body segala macem. Nah, kadang-kadang mereka bikin kesalahan. Cuman, ada beberapa bengkel yang ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan improve itu. Mereka akan memperbaiki itu. Tapi ada juga yang, yaudah, cuan life. Cuan life. Cuman life, bodoh amat. Putus sama konsumennya. Beli putus, kayak gitu. Jadi ya, balik lagi, lo harus kenal dulu nih, sama bengkel modifikasinya. Kira-kira, kalau lo modif di sana, kalau ada trial error apa segala macem, ini si ownernya ini bisa terima gak sih? Kayak gitu. Dan ya itu tadi, portfolio segala macem. Lo sudah, kalau menurut gue sih, lo udah di jalan yang bener ya. In the good track sih, sebenarnya kayak gitu. Apa lagi coba? Ada saran lagi gak? Mental tuh harus kuat banget di prosesnya. Untuk prosesnya ya? Bener. Karena banyak banget orang yang gak bisa menghargai proses. Dia cuma tahu hasil akhirnya doang. Nah, itu dia. Ketika orang berhasil nih, wah gila, keren dia berhasil. Dia gak tau di belakangnya tuh, story behind itu gimana. Bener banget. Tapi ya, mudah-mudahan dengan apa yang udah lo pelajarin ini, lo gak stuck menjadi orang yang bubar dengan modifikasi. Karena gue yakin, otomotif Indonesia butuh orang-orang kayak lo. Oh, tambahan. Apa tuh? Jangan pernah malu bertanya. Bener banget. Malu bertanya sesuatu jalan. Bener-bener. Ibaratnya kalau kita ngeliat orang itu, wih, followersnya udah banyak. Gengsi gue nanya. Padahal mah, gak apa-apa. Padahal menanya-nanya aja gitu loh. Mas, ini gimana-gimana kan lebih enak. Malah gue jujur ya, gue lebih suka kalau orang nanya. Nah, iya. Gue mau modif ini nih. Ini-ini. Jadi kayak tukar pendapat. Bener-bener. Itu menurut gue kayak, wah anjir, modifikasi apa, otomotif tuh di Indonesia tuh juga sebenernya tinggi loh. Bener. Bagus banget. Dan kita butuh orang-orang, anak-anak ini, terutama nih, anak-anak muda kayak kita yang, mau, lo harus coba. Errornya seperti apa, prosesnya seperti apa. Kayak, doi nih. Ya kan? Jangan kapok ya. Nih, pasti. Yaudah, boys. Segitu dulu obrolan notif kita kali ini sama Mas Jason. Mas, sekali lagi thank you so much. Thank you banget. Omri gue lebih tinggi daripada lo. Sama ganteng lah. Cuman bedanya sampai bawah gue belum. Gak apa-apa lah. Beda aliran. Betul. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Tujuannya untuk naikin otomotif di Indonesia. Betul. Gue Aldir Residu Diri. Jangan lupa, boy. Ingat velok, ingat. HSR. Terima kasih telah menonton!